Intro Heboh, setelah Haris Kibilar dinyatakan bersalah oleh pihak kepolisian karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti kini aktor berdarah menang tersebut langsung kontan mendapatkan karma yang tak terduga balasan atas apa yang telah ia perbuatkan pada sang istrinya Lesti Kejora Bagaimana tidak, pria dengan nama lengkap Muhammad Haris Kibilar tersebut harus kehilangan berbagai job baik itu di acara televisi maupun di tempat lainnya usai kabar perselingkuhan dan KDRT pada Lesti Kejora mencuat ke publik Menurut kabar yang terendus, Riz Kibilar langsung didepak di acara Dangdut Akademi Indusiar sebagai host setelah isu KDRT benar adanya bukan tanpa alasan seperti yang diketahui Lesti Kejora yang tak lain merupakan istrinya adalah Dewan Juri serta jebolan terbaik di Dangdut Indusiar Bukan itu saja Biduan cantik asal Cianjur tersebut juga merupakan jebolan paling dibanggakan oleh televisi Indusiar Bahkan beberapa waktu yang lalu Buk Siwi selaku SJM Indusiar mengatakan jika wanita yang akrab di Sapa Didi itu merupakan anak kesayangannya Maka dari itu tak heran jika pihak Indusiar khususnya Dangdut Akademi mengambil tindakan tegas atas perlakuan dan perbuatan Riz Kibilar yang dilakukan pada Lesti Kejora beberapa saat yang lalu Buntut dari kecerobohan Riz Kibilar tersebut dikabarkan Lesti Kejora sudah melayangkan gugatan cerai ke kantor pengadilan agama Jakarta Selatan Lesti Kejora mengaku sudah tak sanggup lagi mempertahankan norma tangganya karena kesalahan yang dibuat Riz Kibilar sangat fatal Betapa tidak Riz Kibilar tak hanya berselingkuh saja Ayah dari Abang L tersebut juga melakukan KDRT yang cukup kejam Menurut laporan yang dibuat oleh Lesti Kejora kepada pihak kepolisian Lesti Kejora sempat dicekik di leher dan dibanting berkali-kali Setelah Bilar ketahuan selingkuh tak sampai di situ saja Riz Kibilar juga menyeret Lesti ke kamar mandi dan melakukan hal yang serupa kepada Lesti Untuk saat ini kasus tersebut tengah ditangani oleh Polda Metro Jakarta Selatan Menurut Endra Zulpan selaku humas Polda Metro Jaksel Jika ini benar adanya Maka Riz Kibilar akan dikenakan Undang-Undang 044 tentang KDRT dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan tekan tombol loncengnya agar kalian terupdate informasi terbaru terkait kasus ini